Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, pendidikan Tahsin dan Tahfiz Al-Quran Masjid Agung Al-Huda Tembilahan menggelar Lomba Gemaw Muharram yang berlokasi di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Turut hadir Wakil Bupati Inhil, Anggota DPRD Inhil, Kabak Kesra Sedda Inhil, Perwakilan Kemenak Inhil, serta Ketua Yayasan Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Kegiatan ini merupakan kegiatan internal pendidikan Tahsin dan Tahfiz Al-Quran Masjid Agung Al-Huda yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan peserta didik, serta menjadi tolak ukur atas proses belajar-mengajar selama ini. Acara Gemaw Muharram 1443 Hijriah 2021 Masih ini yang kami adakan ini adalah kegiatan internal Bapak. Yang mana kami tidak mengundang dan tidak merekrut para peserta Lomba dari luar daripada pendidikan Tahsin Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Begitu juga juri-juri-juri yang terlibat dalam kegiatan ini semua berasal dari pengacar, dari pendidikan Tahsin Al-Quran Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Tujuan kami mengadakan acara ini adalah untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan peserta didik, serta menjadi tolak ukur bagi para pengajar atas keberhasilan proses belajar-mengajar selama ini. Jadi dengan kegiatan ini, kami mengharapkan dapat mengetahui, dapat menilai akan kekurangan daripada proses belajar yang telah kami lakukan selama ini. Waktu pelaksanaan kegiatan Gemaw Muharram, ini sudah kita mulai dua minggu yang lalu. Tepatnya hari ahad tanggal 22 Agustus 2021 ini adalah sesi perlombaan pertama. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Inhil mengapresiasi pendidikan Tahsin Al-Huda Tembilahan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada tenaga pendidik yang telah berperan penting terhadap pendidikan Al-Quran Tahsin dan Tafis Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Yang hari ini betul-betul teringat saya, teringat saya kepada Al-Fatum Haji Muhammad Rahjid Habis. Saya setiap sebut mendengar dari jauh suara beliau. Akhirnya regenerasi, sampailah kepada yang sekarang. Artinya yang ditinggalkan beliau itu dari awal sampai hari ini dan sampai di luar ini pun sudah saya ingat di Masjidil Haram aja. Ya tak? Untuk itulah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pendidik yang mendidik Tahsin Al-Quran ini dalam rangka menyambut kema'an Muharrem persis di bulan Muharrem dan saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan ini salah satu nak ya ini motivasi kalian supaya nanti ke depannya apa yang disampaikan ke saudara ajis tadi bisa menjadi orang yang bisa berpidatur di sini dan bisa menjadi pencerahan. Ada pun cabang lomba gemam Muharrem tersebut meliputi tilawah tartil, surat pendek, doa-doa, kultum dan azan yang diikuti 182 peserta dari Santri Pendidikan Tahsin Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Randi Pradika, Deni Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.